Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tanaman berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan video perjalanan mengantarkan sasis Hino RM280 ini ya Untuk mod sasisnya sendiri ini dari DF Workshop yang statusnya itu adalah sell Dan untuk liverynya ini include ya masih bawaan dari DF Workshop teman-teman Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke tanaman di sini kita langsung aja mulai perjalanannya ya ini menggunakan unit yang masih terpolosan tahun-teman jadi masih berbentuk sasis seperti ini ya tuh cakep Oh ya ini terdapat dua tipe sasisnya itu ada yang RK 260 atau RK yang terbaru ya atau yang RM Oke langsung aja kita mulai untuk perjalanannya ya semoga selamat sampai ke tujuan teman-teman lulu ini udah nabrak dong ternyata Oke enggak papa kita nabrak trafik satu aja oke eh hati-hati jangan sama nabrak Hai tuh jadi seperti ini ya kalau kalian itu beli unit itu biasanya tidak langsung jadi bodi bis ya namun berbentuknya itu sasis teman-teman nah sasis itu seperti apa sih Bang nah sasis itu seperti ini ya ini merupakan kerangka atau bagian dalam dari sebuah bis tangan-teman nah saya sendiri terbagi ini ya terdapat beberapa bentuknya ada mesinnya terus ada juga kerangkanya atau Hai istilahnya itu body dalamnya gitu ya terus untuk kopiknya seperti ini ya untuk kokpitnya ini walaupun bisa kotor setirnya itu wajar ya karena ini kan tidak ada interiornya sehingga masih berpotensi ini untuk kotor teman-teman jadi tidak bermasalah ya Oke kita slip aja ini ini masih apa ya unitnya itu ceper ya jadi enak banget baca lebih-lebih gini namun kalau ini digendarakan secara kenceng-kenangan ya bahaya teman-teman bisa jadi nanti goling atau oling itu ya kalau tidak ada bodinya itu kan nggak ada kurangnya gitu ya tuh cakep ya untuk unitnya ini oke langsung aja ini kita ngeblong tanaman tuh cakep ya untuk unitnya nanti entah kita pasang yang Hino RM280 nya ini bodi apa entah dari karuseri adiputro ataupun yang laksana kalau laksana mungkin saya pasangkan Ultimate R yang terbaru itu kalau adiputro mungkin jetbus 5 SHD entah nanti single double glass ataupun yang double glass gitu teman-teman Oke kita ini sedang ini ya sudah sampai di kota Wonogiri teman-teman jadi seperti ini coba kopya untuk unitnya ini detail gitu ya walaupun masih berbentuk saksesnya aja kalau nggak salah dvdf project itu atau dv workshop ya hendak project nah itu ini ya ada sakses lagi selain Hino RM ini juga ada yang Volvo ya itu ada tanaman kalau dulu kan masih Hino RK aja namun sekarang sudah ditambahkan yang RM ini sudah jadi satu dengan RK jadi bisa kayak dual face gitu ya atau dua model dalam satu mod itu menurut saya efisien sekali jadi tidak perlu yang ribet-ribet baris membeli yang banyak unit gitu ya jadi lebih ringkas untuk unitnya itu kalau nggak salah saya mendapatkan dua ya itu yang pertama versi awal dan yang kedua ini yang versi update nyata namun kalau nggak nggak salah ya namun gini aja udah detail banget ya terus kita membuktikan misal kita berhentinya itu di pinggir sini ya Coba kita mandak di sini aja apakah trafficnya itu terganggu untuk jalannya biasanya kan kalau kita pakai bodi loh ini lancar loh teman-teman aneh ya ketika kita pakai kendaraan yang biasa itu kok berhenti trafiknya kalau ini enggak ya ini agak sedikit lucu sih ya Hai adal sama-sama pakai mod ya ini mod kalau nggak salah dibuji versi 40 berapa gitu ya belum ada bag apa klavik interior backwater ya Hai namun ini udah bagus sih Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan nanti kalau sudah ada jadi bodinya nanti saya teruskan di part 2 ya kalau rame Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata sahabat berisip dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit mania hai 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 Hai